Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuang Epesial Oke teman-teman jadi sore hari ini kita mau nonton lagi video yang saat ini viral yaitu tentang Vina Cirebon Dan video yang kita tonton sebentar lagi yaitu tentang keluarga mantan Bupati Cirebon Dan ini katanya anaknya tidak bisa naik motor Apa benar? Coba kita tonton videonya Dan nanti juga ada Ibu Widya yang selalu mengkritik tentang keluarga Sunjaya Oke kita tonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bisa motor disini berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil gak diizinin naik motor? Gak, gak, gak boleh Sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai sekarang gak bisa motor? Gak Gak bisa ya? Intah motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Mbak, bantuin dong ngerayu mama beli Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak teman-teman pada bawa motor Kayak pengen gitu Mbak pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin sama mama Nah kalau gimana? Ramah dari kecil gak bisa naik motor Saat ditemui Kang Deddy Mulyadi Kalau bisa motor itu karena dari kecil gak diizinin naik motor? Gak, 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 gak boleh Sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai sekarang gak bisa motor? Gak 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 bisa ya? Minta motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Mbak, bantuin dong ngerayu mama beli Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak teman-teman pada bawa motor Kayak pengen gitu Mbak pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin sama mama Wow, matching Zaman sekarang Ada anak yang gak bisa naik motor Sampai dikatakan ya Mau apa-apa Itu dianterin oleh mami Jabeng bayi anak mami ya Tapi ada satu video Ini jangan sampai ada yang ngomong editan ya Ada seorang yang naik moge Alias motor Gede Sampai sekarang Sampai sekarang gak bisa motor? Enggak Enggak Gak bisa ya Kita motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Mbak, bantuin dong ngerayu mama beli Gak Jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak teman-teman pada bawa motor Kayak pengen gitu Mbak pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin sama mama Ditunggu klarifikasinya ya Kau, 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 ketawa deh lu Kau waktu itu gak bisa naik motor Ini maksudnya Gak bisa naik motor Bebek atau apa Atau jangan-jangan ini Motor yang ada remote-nya Yang bisa jalan sendiri Ditunggu Duta klarifikasi ini video siapa ini? Jangan Katanya gak bisa naik motor Nah, kemarin kan ditanya gak bisa naik motor tuh Nah, netizen tuh pinter loh Jijak digital tuh gak pernah hilang Nah, sekarang gimana yuk Pasti klarifikasi lagi Iya kan Kalifikasi mulu Bisa motor Bisa berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil gak disini naik motor Gak 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 boleh Sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai sekarang gak bisa motor? Gak 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 bisa ya Minta motor aja harus katanya yang ngerayu mama katanya Mbak, bantuin dong rayu mama beli Iya Waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor Kayak pengen gitu Mbak, pengen beli motor nih Tapi gak dibolehin sama mama Nah, kalau gimana kayu mama katanya Mbak, bantuin dong rayu mama beli Waktu dulu kan di SMA Buat jubirnya keluarga Drakor Ya Dengerin ya Katanya gak bisa motor Untuk beli motor harus ngerayuin mama Terus Itu Ramah naik motor apa itu Jangan bilang itu kalau baru belajar Ya Pak Deddy Mulyadi wawancara baru beberapa hari lalu Ya Sedangkan itu postingan yang namanya Anaknya Mantan wakil bupati itu Itu sudah lama videonya Jangan bilang ya mantu Ini baru belajar Ya Jadi suatu saat Drakor-drakor keluarga anda itu akan terbongkar Percayalah Demi Allah Subhanahu wa ta'ala Percayalah Allah akan membuka itu Makanya panas dingin harus membongkam saya Harus menangkap saya Harus mengamati saya Harus Karena saya bikin panas dingin anda Ya kan Juga untuk pengacara Saya embara Halo Kok bisa Fotonya bersama Suaminya si mantu ya Katanya anda itu Pengacara seorang korban Korban apa ya Korban finah kah Atau korban dari Seorang Suami Iya Terus Korban apa Korban perasaan Iya Sampai mengadakan sayembara Tangkap widia Dikasih 10 juta Pengacara kere Dengar Ada hubungan apa Anda dengan mantu Apakah Saya tanya Apakah keluarga linda Masih Pakai yang namanya Pengacara Seperti ular kepala dua itu Percaya Kalian Kalau seorang pengacara itu Tidak melindungi Keluarga si mantu Percaya Kalian percaya enggak Karena Banyak berkeliaran Foto-foto yang namanya Suaminya mantu Sekarang ini Bersama seorang pengacara Setiap dia foto Dimana-mana Kok selalu Pakai masker Ini udah enggak ada Covid-19 lagi bro Kenapa enggak Tampil Gitu loh Itu mukanya Jangan pakai masker Terus Ya Tapi gestur tubuhnya Itu masih tahu orang Ya Jadi ada apa Hubungan Anda Dengan Keluarga mantu Apa suaminya sama Apakah itu mantan Dari suaminya Pengacara Pindah ke mantu Iya Itu sebuah tanda tanya bro Apakah keluarga Pina Masih menggunakan Pengacara model begitu Saya tanya Apakah Anda itu Pengacara seorang korban Dari keluarga Pina Akan percaya Publik Republik Indonesia ini Media-media ini Dengan pernyataan Anda Bahwa Anda adalah korban Anda membela seorang korban Gak mungkin Gak mungkin Ya Kalau saya nyatakan Ini adalah Permainan ular Yang berkepala dua Paham Ular kepala dua Siapa yang akan percaya Kalau fotonya aja Sering foto Dengan Suaminya seorang mantu Iya kan Percaya Anda Dengan pengacara Yang model begini Kata anak-anak Uang yang di televisi Diundang Di televisi Pada waktu itu Kenapa kamu Junior sekali Gak mau jadi pengacara Pengacara itu Banyak bohongnya Katanya Ya kan Itu dicandain Anak kecil Janganlah menutupi Bangkai bro Kalau memang Anda itu Membelah korban Ya Kalau korban Yang Anda maksud Adalah Iki Dan Fina Gak begini caranya Coy Ya Gak begitu Sayembaranya Coy Paham Ya Jadi publik Biar tahu Berkeliaran Dimana-mana Orang upload Seorang pengacara Yang memberikan Sayembarah Kemudian Telepon Telepon Sana-sini Untuk mencari Saya Iya kan Ya Bilang Kalau pencemaran Apa-baik Suatu saat Akan terkuat Suatu saat Akan terkuat Jangan bilang Itu ya Tidak ada hubungan Apa-apa Dengan keluarga mantu Oke Sementara Anda Bilang Disitu Disiaran langsung Bilang Kalau Anda itu Sebagai korban Korban apa Yang Anda tolong Korban apa Yang Anda tolong Siapa korban Saya tanya Apakah itu Keluarga Vina Mohon melek Keluarga Vina Kemarin Katanya Pengacara Yang paling Milyarder itu Membelah Keluarga Vina Tapi Kok sekarang Berbalik Menghalangi Orang yang Menghabisi Vina Bilang Pencemaran Baik Nama baik Lagi Tolonglah Bapak Kapori Ya Orang-orang Yang banyak Klarifikasi Orang-orang Yang banyak Intimidasi Yang banyak Orang Yang mau Ngancam Ngancam Orang Memberikan Jalan Bilang Kalau kita Menghalangi Ya Jalannya Pemeriksaan Itu Bohong Tolong Periksa Mereka itu Bapak Kapori Kenapa Bapak Kapori Diam Aja Dengan Mereka Mereka itu Rakyat yang Kritik Pedas Yang harus Ditangkap Dengan Alasan Pencebaran Nama baik Banyak Dracor Kalian itu Lihat Bilang Pula itu Anaknya Nggak bisa Motor Kalau mau Beli Motor Katanya Harus Mbak Minta Tolong Bilangin Sama Mbak Suatu Saat Akan Terkuah Udahlah Keluarga Pembohongnya Tetaplah Pembohong Kalau Anda Bersahabat Dengan Tukang-tukang Bohong Model-model Begini Tetaplah Kan Bohong Sampai Mati Nggak Ada Kejujurannya Salam Moras Katanya Nggak bisa Naik Motor Kemarin Kan ditanya Nggak bisa Naik Motor Netizen Pinter Loh Cijak Digital Apakah Pernah Hilang Sekarang Gimana Pasti Klarifikasi Lagi Ya Kan Klarifikasi Mulu Oke Teman-teman Sudah Habis Videonya Jadi Itu Tadi Juga Ada Bunda Widya Yang Selalu Mengkritik Pedas Tentang Keluarga Sundjaya Ataupun Mantan Bupati Cirebon Dan Menantunya Tentunya Yang Selalu Memantau Akunnya Bunda Widya Jadi Yang Katanya Nggak Bisa Naik Motor Nyatanya Ada Videonya Bagaimana Menurut Anda Teman-teman Silahkan Tulis Di Kelompok Bintang Saya Dan Nanti Juga Ada Video Lagi Tunggu Caca Tetap Di Banyang Efesial Oke Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa